Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau berburu bahan bonsai jatilondo teman-teman ya ini bahan bonsai jenis baru mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan pohon ini juga saya punya pohon karet ini beringin karet teman-teman ikuti terus jangan lupa ya subscribe dan komennya untuk channel kami semoga sehat selalu oke lanjut nah ini teman-teman untuk ini karakter batangnya seperti ini ya ini setelah saya dongkel tadi karena nggak direview yang penongkelannya karena tadi saya pas lagi lewat ketemu pohon ini ya jadi nanti saya kasih tahu ini namanya nih karet beringin karet teman-teman kalau karet tembok ya kan besar daunnya ini mah hanya beringin karet ya ini nanti buat bonsai on rock teman-teman seperti ini ya karakternya mantap sekali jadi ini anggap ini apa tuh batu karang teman-teman jadi nanti hasilnya seperti ini untuk tanamnya ya Oke kita lihat untuk pohon ininya apa tuh pohon jatilondonya ikut terus teman-teman ayo kita kebetulan teman-teman daerah ini lumayan ya di daerah perbukitan ya jadi banyak bahan-bahan yang masih jadi eh baru teman-temannya jenis baru ya untuk bonsai ya coba tidak terusin awas licin ya Bang ya untuk kameramen licin hati-hati lihat-lihat ke bawah ya terus ikuti terus jangan teman-teman ngintuk bentuk daunnya ya ini kan besar ya ini coba kita deketin coba deketin nah ini teman-teman ya ini teman-teman ya ini batang teman-teman tuh ya bisa tadi ya cuman punya karak sangat teman-teman nih bisa seperti ini daunnya ya bagus untuk dijadikan bonsai teman-teman juga rapat untuk bangga bagus ya kita dong ke buat bonsai cuman pohonnya ini teman-teman kita karena ini hanya contoh ya kita ikuti untuk buahnya bagus jangan imbatin terus Bang ini Bang hati-hati Bang bikin Bang ini pernah ada di tebing ya posisinya coba kita lihat tuh tebing sekali ya bersihkan dulu teman-teman nah ini untuk batangnya teman-teman ini pohonnya ya sangat santai dari sini di deketin nah kita rongkel ya teman-teman ini banget santai sekali ya untuk bantangnya ya udah liukannya udah ekstrim teman-teman coba kita potong ya ini batangnya Hai ini hanya ditancapin juga ini ya udah tumbuh bisa ya ini sangat bandel ya untuk pohon ini ya itu dari akar aja bisa keluar tunas teman-teman tuh cantik ya untuk jadi bahan bonsai ya pasti bagus teman-teman namanya ini pohon jati Londo teman-teman jati Belanda ya tuh juga batangnya sangat keras teman-teman kita patah-patahin dulu akar-akarnya ya biar jadi bagus ya nantinya kita cari karakter masih sudah dipotong ya ini sangat jarang teman-teman teman-teman untuk akar seperti ini ya bagus nah ini teman-teman pasti tumbuh nih nanti ya jadi saya nggak ngerusak alam ya ini karena ini nanti juga nih bisa tumbuh lagi Alhamdulillah teman-teman teman-teman sudah mendapatkan ini latarnya seperti ini teman-teman saya takut jatuh kurang ya sangat jauh ya jarangnya uh mantap teman-teman nih karakternya seperti ini udah liukannya udah cantik deh coba kita lihat dekat ini seperti ini teman bonsai cantik sekali uh udah langkah teman dan hasilnya seperti ini kita berburu Alhamdulillah teman-teman jangan lupa subscribe dan komennya ya untuk channel rambut bonsai ini pohon jatuh sangat bagus hanya bisa kecil juga karakternya unik teman-teman Hai semoga teman-teman suka sama video ini juga di tempat kalian juga ada mungkin pohon-pohon seperti ini Sampai setengah teman-teman aduh maaf jangan lupa subscribe dan komennya ya untuk channel rambut bonsai biar selalu ngetop gitu ya karena saya selalu mengasih atau mencari bahan-bahan yang jenis-jenis baru teman-teman untuk channel rambut bonsai saya juga pemula teman-teman mohon maaf kalau ada kata salah juga banyak kesalahan wajar saya pemula Oke wassalam rambut bonsai semoga sehat selalu juga diberikan panjang umur semuanya amin nah ini untuk kameramen kami teman-teman ganteng ya kita lihatnya tuh pohonnya yang besarnya seperti itu teman-teman kalau teman-teman dimakan banget gitu ya daun dolinya jadi agak itu ya gitu ya lebih kecil ya teman-teman tadi udah saya jelasin ya kean aja dulu nah teman-teman ini hasil peruburuan hari ini ya hasilnya seperti ini teman-teman untuk karakter batangnya ya nantinya ya tuh udah ada pengennya teman-teman tuh mantap ya tuh juga ini akarnya pun saya ngangkang begini nantinya jadi ya Nah tadi teman-teman untuk daun karet beringin karet seperti ini teman-teman daunnya nih Nah ini untuk daun bentuk beringin karet ya ini lumayan agak kecil dolinya teman-teman bisa mengecil juga nanti ya tuh ada seratnya seperti ini ya tuh nah ini bentuk daun karet ya karet ya teman-teman ini coba apabila teman ada yang tahu lagi untuk beringin apa gitu yang ini ya maksudnya nah ini beringin apa saya juga takut salah gitu ya cuman kalau menurut saya ini beringin karena ininya pun kayak karet nempel tangan tuh ininya nih ketahnya ya untuk ketahnya ini untuk yang karakter yang satu seperti ini teman-teman jadi ini buat begini nanti hasilnya nih nempel di eh batu karang teman-teman jadi brok gitu ya ini untuk beringin bagus nanti hasilnya ya karena kebetulan saya di rumah punya eh batu karangnya ya untuk media tanam beringin ini ya nah kembali ke pohon ini ya teman-teman ini namanya eh pohon jati Londo ya atau jati Belanda ya teman-teman ini karakter batangnya cantik sekali juga keras teman-teman maklum ya pohon jati ya juga untuk daunnya bisa mengecil juga teman-teman nah untuk ini mungkin tampak depan dari sini juga bisa ya coba teman-teman minta komennya untuk tampak depan pohon ini dimana ya ini bisa tampak depan di sini nah atau di sini teman-teman nah begini uh besar ya ya coba kita apa ya sudah itu sudah benar nah ini untuk koreknya di sini teman-teman kita taruh tuh nah batangnya segede itu teman-teman besar juga ya juga beringin ini ya tuh nah tuh jadi nanti naruhnya nggak begini teman-teman kalau begini susah ya nanti hasil akhirnya ya susah dibuat berdirinya ya jadi akhirnya saya giniin teman-teman untuk berdirinya ya bisa bisa bagus insyaallah begitu teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih